Tanggung-tanggung nih ya, ia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah setiap kali berbelanja. Satu hal yang mencengangkan, ternyata ia pernah menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah dalam satu kali transaksi. Peristiwa itu terjadi ketika Nikita berlibur bersama teman-temannya, lalu mampir berbelanja di sebuah butik brand ternama. Kala itu, Nikita mengaku tidak sadar telah menghabiskan uang hingga 1 miliar karena kartu kreditnya unlimited. Aktris 22 tahun itu membeli 2 jam tangan, tas, dan sebuah cincin. Saat tagihan tiba di rumahnya, Nikita terkejut tidak menyangka bahwa tagihannya tersebut sampai 1 miliar rupiah. Hal ini pun akhirnya diketahui oleh mamanya, padahal sebelumnya sang mama senang dihadiahin Nikita. Kekasih Today ini ternyata memang sangat menyukai berbelanja dengan menggunakan kartu kredit karena jarang membawa uang tunai. Pernah menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah dalam satu kali transaksi. Peristiwa itu terjadi ketika Nikita berlibur bersama teman-temannya, lalu mampir berbelanja di sebuah butik brand ternama. Kala itu, Nikita mengaku tidak sadar telah menghabiskan uang hingga 1 miliar karena kartu kreditnya unlimited. Aktris 22 tahun itu membeli 2 jam tangan, tanggung-tanggung nih ya, ia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah setiap kali berbelanja. Satu hal yang mencengangkan, ternyata ia pernah menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah dalam satu kali transaksi. Peristiwa itu terjadi ketika Nikita berlibur bersama teman-temannya, lalu mampir berbelanja di sebuah butik brand ternama. Kala itu, Nikita mengaku tidak sadar telah menghabiskan uang hingga 1 miliar karena kartu kreditnya unlimited. Aktris 22 tahun itu membeli 2 jam tangan, tas, dan sebuah cincin. Saat tagihan tiba di rumahnya, Nikita terkejut tidak menyangka bahwa tagihannya tersebut sampai 1 miliar rupiah. Hal ini pun akhirnya diketahui oleh mamanya. Padahal sebelumnya, sang mama senang dihadiahi Nikita. Kekasih Today ini ternyata memang sangat menyukai berbelanja dengan menggunakan kartu kredit karena jarang membawa uang tunai. Tidak lama dikabarkan putus dari Kinan Pierce, hubungan asmara penyanyi Raisa kembali menjadi perbincangan publik. Pelantun mantan terindah tersebut terlihat dekat dengan aktor muda Hemis Daud. Meskipun tak ada kata-kata yang terungkap dari mereka, namun sejumlah bukti kedekatan keduanya mulai tersebar di media sosial. Salah satunya adalah ketika Hemis hadir di konser Raisa di Jogja baru-baru ini. Setelah kabar itu berhembus, banyak penggemar yang berspekulasi keduanya memang tengah melakukan pendekatan. Kabar ini membuat netizen bingung bahkan menuduh Raisa menjadi orang ketiga di antara hubungan Hemis dan Nadine Chandrawinata. Hemis pun pernah kepergok menggunakan kaos yang bertuliskan Raisa, bahkan keduanya tampak mesra. Tak mau lama bersedih hati, sang mantan alias Kinan Pierce, kini sering terlihat bersama seorang wanita yang katanya adalah kekasih barunya. Kembali lagi di Insert Pagi, kali ini ada Denny Chagor di Pemirsa yang sangat bahagia sekali dan gak henti-hentinya bersyukur banget. Karena sang istri, yaitu Santi Widya Stuti, katanya memutuskan untuk berhijab. Kita juga pengen mendengar ya apa sih ide yang didapatkan oleh Santi dan bagaimana nih kira-kira komentar dari Denny Chagor. Udah pasti bahagia banget lah ya. Oke langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Ada rasa bahagia yang kini bersemayam dalam benak Denny Chagor. Bagaimana tidak, bila keinginannya melihat istri tercintanya, Santi Widya Stuti menggunakan hijab kini terwujud. Iya, sejak beberapa waktu, Santi sudah memantapkan diri untuk menutup seluruh auratnya dengan berhijab. Rupanya keinginan untuk menutup aurat sudah lama ia fikirkan. Namun baru kali ini terrealisasi. Niat pakein-pakein hijab itu udah lama banget. Pergolakan ini tuh dari dulu tuh. Maju gak nih pakein hijab? Ah, ntar dulu deh gitu. Takutnya tau-tau tengah jalan dibuka gitu. Terus gimana kata orang? Terus apa, tapi kesini-sini yang dijalankan kita, mentepin dulu hatinya. Sudah mantap, insya Allah. Gak ada pergelokan sih. Kalau sekarang udah seneng aja. Seneng, bahagia, tambah cantik. Seneng aja sekarang. Sebenarnya keinginannya sih udah lama gitu. Tetapi mungkin nunggu saat yang mantap dan sebulan ini akhirnya istriku memutuskan berhijab. Tak hanya disambut bahagia oleh Dini saja. Bahkan keputusannya untuk berhijab disambut gembira oleh anak dan keluarga besarnya. Bahkan Santi mengaku bila mertuanya sempat tak mengenali dirinya saat pertama kali bertemu. Semua mendukung keluarga, suami, mama-bapa saya, anak saya, terus lingkungan saya, teman-teman saya. Dan sampai aku luar biasa ngeliat kalau posting di sosmed, di Instagram, di apa. Semua komen-komennya, semua mendukung, mensupport. Terus terang waktu awal-awal aku pakai hijab, dateng ke rumah mama, mama mertua, mama gak ngenalin ya. Mama lagi tiduran di kursi nonton TV, aku habis nantri anak sekolah. Terus aku mampir ke rumah mama, Assalamualaikum. Terus aku cium mama, aku cium mama terus, cari siapa ya? Terus aku bingung, mama gak pakai kacamata, cari siapa ya? Aku bingung, ini mama gak ngenalin, ngajak bercanda atau apa, gitu. Mama, iya mama, mau cari siapa? Mama sehat, kataku gitu terus, Alhamdulillah sehat. Duduk, ambilin minum. Ini sakit kamu, aku tawa-tawa. Terus, mama ini santi. Ini mantu mama. Terus, ya ampun, langsung dipeluk. Ihh, manglingin banget tete, cantik banget pakai hijab, mama seneng banget. Nampaknya tahun ini menjadi tahun yang membahagiakan dan berbeda bagi keluarga Denny Cagur. Tak hanya istri saja yang memutuskan untuk berhijab, namun juga kini rumah tangganya semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang mulai diasunya saat masih berusia 4 bulan dan diberi nama Fadikal Muhammad Asya. Saya bahagia banget, ya. Alhamdulillah. Cowok, sudah 4 bulan ya? Ya, Arsya sekarang sudah 4 bulan. Namanya Fadikal Muhammad Arsya. Ya, ada adiknya Abi ya? Ya, ada lah. Itu adiknya Abi dan kita juga sayang sama seperti itu. Ya, bahkan di rumah sering buca anda bareng, terus kalau beli apa-apa Abi ingat sama adiknya. Ya, kalau sekarang kalau ke toko mainan, beli mainannya nambah. Jadi, nggak cuma buat Abi, dia ngingetin, pih buat adik, sih. Nggak ada kepikiran dikasih sana. Ada niat buat apa-apa yang penting. Kita melihat ini hal baik, ini nubra, ini titipan Allah. Dari Allah, jalannya bagaimana kita yang menjalani, kalau akhirnya arahnya ke sana, ya berarti memang ini semuanya adalah kehendak dari Allah SWT. Oh, kita ikutan bahagia ya, Pemirsa. Kembali lagi, apapun itu harus dari dalam diri sendiri. Begitu Santi memiliki keputusan, mantap untuk berhijab, nah, berarti kan semuanya juga ikut bahagia. Sekali lagi, semoga bahagia untuk keluarganya, Denny Cagur, Santi, dan keluarga besarnya. Panglingin banget! Cantik banget! Oke, kita tinggalkan kebahagiaan dari Denny Cagur dan juga keluarga, karena setelah ini akan ada berita dari Jupiter Fortissimo yang katanya sedang gugup banget untuk menantikan sidang keputusan atas kasus narkoba yang menimpanya. Berita akan hadir saat lagi, tetap di Inser Pagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!